Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023 Yang mana disini Bapak Ibu ya Kita akan membahas terkait dengan skema final Guru Honorer Induk Negeri mengisi formasi P3K Guru Formasi tahun 2023 Jadi yang akan kita bahas disini lebih spesifiknya adalah P1 Guru Honorer Induk Bapak Ibu ya Yang memiliki formasi di sekolah induknya ya Dan untuk Guru Honorer Induk itu Kalau dia bersaing dengan P1 lolos PG Maka akan masuk dalam kategori peringkat 2 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja To the point ke informasinya Nah disini Bapak Ibu tentunya sudah melihat ya Bahwasannya untuk penempatan guru Yang telah memiliki nilai di atas passing rate P3K Guru 2021 Yang sudah ditempatkan itu Sudah mencapai sekitar 67,6% ya Atau sekitar 131.025 Ini sudah mendapatkan SKP 3K Guru Bapak Ibu ya Kemudian yang rencaranya akan dituntaskan di tahun 2023 Itu sekitar 62.546 Bapak Ibu Yang mana kalau kita perhatikan disini Ada sekitar Berapa ya Bapak Ibu ya Ada sekitar 45.241 Mapel dibutuhkan di sekolahnya Baik itu di sekolah induk atau non-induk ya Jadi kalau misalkan Ada Guru P1 Yang mapelnya itu dibutuhkan di sekolahnya Maka dia akan berpotensi 99,9% Akan diangkat menjadi ASN P3K Guru Sepanjang dia adalah P1 Kemudian di sekolah induknya itu Mapelnya itu dibutuhkan di sekolahnya Nah bagaimana kalau misalkan Tidak di sekolah induk itu sudah kelebihan guru Atau mapelnya tidak linier Maka kita akan melihat secara keseluruhan Di instansinya Bapak Ibu ya di daerahnya Apakah ada di sekolah lain Kebutuhan yang bisa mengakomodir Linieritas ijasanya Bapak Ibu ya Tentunya itu tidak ada istilah geser-menggeser Artinya ditempatkan di sekolah Yang memang membutuhkan guru Sesuai dengan mapel ijasanya Bapak Ibu ya Jadi ingat ya 45.241 ini Itu akan diangkat ya Akan mendapatkan penempatan Nah tetapi dari 45.241 Ternyata yang akan mendapatkan formasi Hanya sekitar 36.135 Ini fix ya Faktor yang menyebabkan kenapa bisa 36.135 Ini mendapatkan formasi Yang pertama di daerahnya mengusulkan banyak formasi Atau di sekolah induknya itu Ada kebutuhan yang linier dengan ijasanya Nah sedangkan dari 45.241 mapel dibutuhkan di sekolahnya Ada 9.106 P1 yang belum dapat formasi Penyebabnya mungkin karena daerahnya itu tidak mengajukannya Atau formasinya itu nantinya harus bersaing dengan P1 lainnya Bapak Ibu Karena keterbatasan penetapan rincian jumlah formasi dari Kemenpan RB Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Jadi 45.241 itu sebenarnya mapelnya dibutuhkan di sekolahnya Cuman yang dapat formasi itu 36.135 Yang tidak dapat formasi 4,7% 9.106 Sedangkan di sini Bapak Ibu perlu ketahui Ada 17.305 Itu mapelnya belum dibutuhkan di sekolahnya Jadi kemungkinan besar masuk dalam kategori mapel gemuk ya Atau mapel berlebih Atau di instansi daerahnya itu tidak ada Formasinya dibuka untuk mapel P1 ini Makanya perlu penataan linearitas Karena lumayan banyak juga ini Bapak Ibu Sekitar 17.305 P1 ya Yang masuk dalam kategori mapel gemuk Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Oke kita lanjut Nah sesuai dari apa yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bapak Ibu bisa mengakhiri pendaftaran ya Bapak Ibu bisa mengakhiri pendaftaran apabila Bapak Ibu memenuhi Tiga hal ya ketika sudah login di SSCISN Yang pertama itu adalah kualifikasi S1 Ini wajib ya berijas S1 Kemudian jenis sertifikasi permendikbud apabila memiliki sertifikat pendidik Kemudian ada formasi mata pelajaran Nah artinya ada formasi di sekolah induk Bapak Ibu Atau ada formasi di sekolah lain Logikanya seperti itu Maka itu akan berpotensi Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa mengakhiri pendaftaran di SSCISN Atau mengakhiri resume Untuk pelamar prioritas 1 P2 dan P3 Bapak Ibu ya logikanya seperti itu Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu ya Untuk mekanisme seleksi P3K guru formasi tahun 2023 Itu ada dua Bapak Ibu adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade 2021 Dan seleksi menggunakan cat ya Jadi kabar baiknya untuk pelamar P2 dan P3 Nantinya di formasi tahun 2023 Bapak Ibu akan mengikuti tes cat observasi Ditambah dengan tes wawancara ya Logikanya seperti itu ya Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu akan mengikuti tes cat observasi dan wawancara Dan tentunya Bapak Ibu mengikuti seleksi cat Apabila masih tersedia formasi setelah penempatan P1 Di sini jelas sekali ya jika masih tersedia formasi Nabur turut-turut nanti seperti ini Dan yang terakhir itu adalah pelamar umum Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu ya Untuk mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 Sebenarnya ada tidak terlalu banyak lagi ya Sekitar 62.000 guru sebenarnya Bapak Ibu ya Yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 Itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah ya Atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia Sedangkan di sini yang kedua individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya Bapak Ibu di sini katakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia Jadi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu ada kebutuhan tersedia Maka Bapak Ibu akan ditempat tugaskan di masing-masing ya Masing-masing sekolah maksudnya Bapak Ibu ya Apabila tidak terdapat kebutuhan tugasnya maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan dibutuhkan Logikanya seperti itu ya Nah untuk prioritas penempatan P1 itu dimulai dari THK2 kemudian guru honorer negeri Lulusan PPG dan guru swasta Kira-kira apakah berpotensi THK2 yang merupakan urutan pertama itu tidak lulus Dan yang lulus justru yang peringkat kedua yaitu guru honorer negeri Jawabannya ya bisa sekali Bapak Ibu ya Kita bisa lihat ilustrasinya disini ya Ini penting Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa perhatikan ilustrasinya Disini Bapak Ibu ya Kita ambil satu perbandingan saja ya Guru honorer yang ada di sekolah A dengan guru honorer yang ada di sekolah B Kebetulan di sekolah A itu Memang ya agak update informasinya Logikanya seperti itu Bapak Ibu Jadi kebetulan untuk guru yang ada di sekolah A Bapak Ibu Itu berperingkat kedua Ya itu peringkat kedua Bapak Ibu ya Karena dia adalah guru honorer negeri Sedangkan peringkat pertama itu adalah THK2 Meskipun nilai THK2 ini lebih rendah daripada guru honorer negeri Tapi dia tetap menjadi peringkat satu Karena dari segi prestasinya Bapak Ibu ya Luar biasa sekali Nah kita lihat disini Honorer negeri ini ternyata di sekolah induknya itu Bapak Ibu ada kebutuhan satu ya ASN tidak ada Kemudian honorer satu Nah jadi secara otomatis nantinya Bapak Ibu ya Guru honorer induk sekolah A Itu akan langsung ditempatkan di sekolah induk Karena masih terdapat kebutuhan Disini kan kita katakan tadi terdapat kebutuhan ya Nah jadi nantinya guru P1 ini yang merupakan guru honorer induk negeri Itu akan ditempatkan di sekolah A ya Karena masih tersedia kebutuhan ya Nah kemudian berbeda nasib dengan THK2 Sebagaimana kita ketahui disini Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Ya mulai dari guru lulus PG 2021 THK2 Kemudian honorer negeri Masa kerja kurang lebih dari 3 tahun Dan lulusan PPG dan non ASN Bapak Ibu ya Logikanya seperti itu ya Jadi peringkat pertamanya THK2 Setelah itu guru honorer negeri induk Kemudian lulusan PPG dan guru swasta Saya rasa ya Bapak Ibu sudah bisa melihat ya Skema penempatannya nantinya Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Silahkan istilahnya Kalau misalkan ada Ada apa ya Bapak Ibu Keluhan-keluhan yang disampaikan Silahkan disampaikan kepada kami Atau ke Dinas Pendidikan ya Disini sudah ada portal bantuan juga ya HTTPS guru ppk.kemedikbud.co.id Atau HTTME GTK kemedikbud.co.id Ini telegram Bapak Ibu ya Yang ini dibawa itu adalah Whatsapp versi terbaru Oke semoga bermanfaat Tetap diur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh